Intro Silet juga memberikan apresiasinya untuk seniman tanah air yang menginspirasi. Ya dan ini sangat penting, ini sangat penting. Karena tahun lalu Silet memberikan hadiah rumah, bukan main-main loh. Hadiah rumah kepada almarhum Dr. Randes Suyadi. Ya. Atau yang lebih akrab dikenal dengan Pak Raden. Dan tahun ini lagi-lagi Silet akan kembali memberikan penghargaan kepada salah satu seorang seniman legendaris Indonesia. Lagi dan lagi. Betul sekali, untuk mengetahui siapakah tahun ini yang akan mendapatkan penghargaan seniman siapakah. Kami persilahkan kepada Om Henki Sulaiman untuk membacakan profil mengenai beliau. Silahkan Om. Selamat malam. 45 tahun yang lalu, saya mendatangi seorang wanita yang cantik, masih muda dan seksi. Untuk meminta dukungannya di dalam film Perdana Teguh Karya, wajah seorang laki-laki. 1971. 45 tahun yang lalu. Banyak orang bilang, masa senja adalah masa-masa kita menikmati hasil jerih payah di masa muda kita. Tapi semua itu hanya impian bagi seniman tiga jaman ini. Yang usianya sudah menyentuh, usia 80. Tapi dia masih dengan enerjik naik turun panggung untuk menghibur masyarakat Indonesia. Akting, candaan, bahkan lagu yang berkarakter rock masih menggelegar dan melengking dengan indah dari suaranya yang tidak pernah pudar walaupun dalam usia mendekati 80 tahun ini. Semangat seperti ini perlu dijadikan celadan, perlu dijadikan contoh bagi seniman-seniman muda yang lain dan juga anak muda zaman sekarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa Dengan hormat kami mengundang sang nenek rocker Mak Laila Sari untuk naik ke atas panggung dan menerima persembahan khusus dari SILER. Di usianya yang sudah lanjut Mak Laila Sari tetap terlihat segar dan menjadi pribadi yang menyenangkan untuk semua orang. Sebagai penerima penghargaan Seniman Awards Mak Laila Sari berhak untuk mendapatkan sebuah rumah persembahan dari SILER. Sebagai bentuk apresiasi terhadap Seniman Indonesia yang banyak memberikan inspirasi. Hadirin sekalian mari kita berikan teman-teman yang pria untuk Mak Laila Sari. Dan telah hadirin juga bersama kami Bapak Edy Ganifur Dawami selaku Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia atau APRC. Dan Bapak Haji Yoyo Sugeng Triogo selaku Komisaris PT Trimitra Prawara Goldland. Dan silahkan untuk penyerahan simbolisasi sebagai hadiah rumah untuk Mak Laila Sari yang diberikan oleh SILER. Kepada Bapak Edy kami persilakan untuk penyerahkan simbolisasi dari hadiah rumah yang diberikan oleh SILER kepada Mak Laila Sari. Dan kali ini kami ingin meminta kepada Bapak Haji Yoyo untuk mempersilahkan juga menyerahkan surat legalitas rumahnya kepada Mak Laila Sari. Alhamdulillah. Hadirin sekalian boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih menia lagi untuk Mak Laila Sari. Selamat sekali lagi untuk artis senior kita. Kita doakan rumah yang diberikan oleh SILER bisa bermanfaat menjadi berkah dan barokah untuk kehidupannya Mak Laila Sari. Dan sekarang kami bersilakan kepada Mak Laila Sari untuk menyampaikan sempatan dua peta kata silahkan Mak. Terima kasih banyak. Saya tidak pernah memimpikan seperti ini. Saya mendanyi walaupun siang malam sampai bertahun-tahun. Saya ingin ikhlas untuk menghibur layar sayap Indonesia. Saya bangga. Saya kira-kira tidak ada yang suka pada saya. Yang kira-kira semuanya itu semua pada suka sama saya. Senang sama saya. Saya bangga. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberikan selamat hati sidaya. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk semuanya. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Hati ku harap. Terima kasih banyak. Oke, oh sebentar Mak. Oh my God. Nah ini. Sorry banget. Mak disini sebentar. Kita kan mengenal Mak sosok Malai Laila Sari ini adalah artis senior yang multi talenta. Yes. Mak boleh gak? Mak kasih hadiah buat semua yang muda-muda. Mak bisa nunjukin bahwa Mak juga masih punya semangat jiwa muda yang gak pernah hilang sampai sekarang. Dan kita semuanya tahu suara seperti tadi Om Henki bilang. Suara rocknya Mak sampai sekarang itu gak pernah hilang. Banyak yang request dari tadi. Mak boleh gak? Lagu yang Can't Stop Loving You. Mak persembahkan hari ini untuk semua pemirsa setia silen. Ya Mak. Nunjukin kalau Mak punya jiwa muda biar yang muda juga malu. Kalau jiwanya gak muda Mak. Tepuk tangan untuk Malai Laila Sari. Terima kasih. Yangiya khaba. Terima kasih. Dan jangan jatuhong. Asianik. Atin orOS dan juga harus dilakasikan. Dan terima kasih atas udara. Dan jangan jatuhi. Nah, awas jatoh mah, disini aja ntar jatoh. Don't let me out, let me out, let me out, let me out. Don't let me out, let me out, let me out, let me out. Let me out, let me out, let me out. That I, I can't leave. Let me out, let me out, let me out. Let me out, let me out, let me out. Oh, yeah, don't let me out. Standing applause, everybody. Standing applause, Luma Laila Sari. I love you, ma. Luar biasa sekali ini memberikan inspirasi kepada kita semua. Aktor-aktor dan aktris muda dan penyanyi muda semuanya. Apakah umut 80 tahun kita masih bisa berada di atas panggung ini? Belum tentu. Dan berkarya, bener ya. Alhamdulillah dan terima kasih tentunya untuk si Led dan juga di Goda RCTI. Yang sudah memberikan satu apresiasi yang ini sangat-sangat pastinya. Pastinya bermanfaat dan menjadi barokal untuk Ma'alayla Sari. Betul sekali, ya. Terima kasih buat Ma'alayla Sari, Om Henki Sulaiman, Bapak Edi dan juga Bapak Haji Yoyo.